Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Seorang, seseorang, ETJ, Eljava, Konco Angin, Don, Numa, Merah Putih, dan Xiao. Cerita masih dikancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di klan Yau Kuno dan bertemu dengan Kaisar Naga. Pada akhirnya, mereka pun segera memutuskan untuk segera memasuki keruntuhan. Xiao Yau pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan lupa mengenai hal ini sebelumnya. Kebun obat ini seharusnya dilindungi oleh formasi. Hanya dengan cara ini, pil-pil benar-benar akan dapat dilindungi. Xiao Yan berharap formasi ini masih ada dan jika formasi hancur, maka obatnya akan ikut hancur. Mendengar hal tersebut, Long Sitian juga pada saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang masuk akal. Xiao Yan pada akhirnya berjalan ke depan dan perlahan-lahan tenggelam menuju sisa si saklan Yau. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun menyapu dan segera Xiao Yan merasakan lokasi dari tanaman obat. Semua orang pada saat ini mengikuti pergerakan Xiao Yan sementara Xiao Yan melambaikan jubahnya. Xiao Yan memiliki kegembiraan di wajahnya dan pada saat ini Xiao Yan telah merasakan keberadaan dari formasi. Xiao Yan merasakan bahwa formasi ini sudah melemah. Pada akhirnya Xiao Yan segera menemukan mata formasi dan berhasil memasuki formasi. Setelah semua orang pada saat ini masuk, Xiao Yan berkata bahwa energi dari formasi ini sudah tidak mencukupi. Oleh karena itu, Xiao Yan akan melihat apakah Xiao Yan bisa memperkuat formasi tersebut. Jika kebun obat ini terlindungi dengan baik, seharusnya akan ada banyak keramuan di dalamnya. Setelah Xiao Yan berbicara pada saat ini, tubuh Xiao Yan segera mengeluarkan api surgawi. Api surgawi ini seketika memasuki formasi dan formasi yang awalnya redup segera menjadi terang menyilaukan. Bersamaan dengan hal tersebut, Long Sitian pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya, Long Sitian akan memerintahkan kelanaga untuk merawat kebun obat ini. Selain itu, ia juga ingin tahu apakah pada saat ini akan ada buah nirvana 9 revolusi di kebun obat ini. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini sudah selesai melapisi formasi. Xiao Yan pada akhirnya segera berjalan ke depan dan tepat pada saat ini, Xiao Yan menemukan sesuatu yang menarik. Xiao Yan melihat tanaman obat darah spiritual dan buah berbeda. Xiao Yan pernah mendapatkannya satu dari pegunungan asli keluarga Warcraft yang memungkinkan bintang 7 untuk menerobos. Jika obat mujarab bintang 8 ini disuling menjadi pil, maka peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Sekarang tim Xiao Yan masih banyak yang berada di tahap 2 di bintang 7. Oleh karena itu, obat mujarab seperti itu tentu saja benar-benar akan sangat berguna. Xiao Yan juga pada saat ini menemukan rumput Ron Naga. Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan ramuan kelas 8. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan semua orang untuk jangan bergerak dengan gegabah. Rumput liar di bawah kaki mereka adalah harta karun. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, semua orang pada akhirnya terdiam dan pergerakan mereka seketika terbatas. Long Sitian yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu juga pada saat ini hanya bisa melihat ke sekeliling. Ia secara alami tidak tertarik dengan ramuan lainnya. Pada saat ini yang dibutuhkan oleh anggota Klan Naga adalah buah Nirvana Sembilan Revolusi. Pada akhirnya setelah cukup lama melihat-lihat, pada saat ini mata dari Long Sitian langsung tertarik oleh sesuatu. Tidak jauh dari dirinya pada saat ini ada beberapa pohon Nirvana Sembilan Revolusi. Meskipun jumlah pohon tersebut tidak banyak, tetapi pohon-pohon ini ditutupi dengan buah Nirvana Sembilan Revolusi yang lebat. Setidaknya jika menghitung di antara mereka, pada saat ini sepertinya ada puluhan ribu buah Nirvana. Long Sitian pada saat ini berkedip dengan penuh semangat dan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah buah Nirvana Sembilan Revolusi. Ia benar-benar sangat tertarik, tetapi pada saat ini ia segera teringat pesan dari Xiaoyan. Oleh karena itu, ia pada saat ini hanya bisa berdiam diri dan menahan keinginannya. Ia pada saat ini hanya bisa menunggu dan melihat ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang mengambil banyak bahan obat. Xiaoyan juga pada saat ini mengambil 20 putir buah Nirvana Sembilan Revolusi. Xiaoyan secara alami menyadari bahwa buah-buah ini benar-benar dibutuhkan oleh klan naga. Menyadari hal tersebut, kaisar naga pada saat ini benar-benar sangat senang dan mengungkapkan rasa terima kasih di matanya. Pada akhirnya setelah Xiaoyan selesai, Long Sitian juga sangat bersemangat untuk mengambil buah Nirvana Sembilan Revolusi yang tersisa. Setelah Xiaoyan memperoleh bahan obat yang cukup, Xiaoyan membawa semua orang keluar dari kebun obat. Xiaoyan telah menggunakan api surgawi untuk memperkuat formasi dari kebun obat. Selain itu, Long Sitian juga mengirim orang untuk menjaganya. Oleh karena itu, seharusnya tidak akan ada yang dapat masuk dengan mudah. Pada akhirnya semua orang segera kembali ke batera sementara Long Sitian tersenyum puas. Xiaoyan bahkan pada saat ini benar-benar merasa lebih puas jika dibandingkan dengan Long Sitian. Kebun obat yang melimpah sebelumnya benar-benar telah memecahkan pasokan obat mujarab yang diperlukan oleh Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa ia sedari tadi tidak melihat kerangka. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dimanakah keberadaan Zheng Hui. Long Sitian pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa Xia Zheng Hui ada di klan naga. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini, Long Sitian segera mengalihkan topik pembicaraan. Ia berkata karena masih ada waktu sebelum kedatangan orang-orang dari alam dewa darah. Ia pada saat ini ingin mengundang Tuan Muda Xiaoyan ke klan naga mereka. Tuan Muda Xiaoyan belum pergi ke sana sementara Long Yi serta Paman Xia Zheng Hui pada saat ini berada di sana. Jika Tuan Muda Xiaoyan sedang terburu-buru untuk memurnikan obat, klan naga juga merupakan tempat yang bagus untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun merenung dan berpikir bahwa hal itu cukup bagus. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk karena pada saat ini Xiaoyan juga sedikit khawatir mengenai Long Yi. Pada akhirnya dibawa ke pemimpinan Long Sitian, semua orang dengan cepat meninggalkan reruntuhan. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya datang ke klan naga, Bahtera pada saat ini benar-benar menarik perhatian semua orang di klan naga. Setelah datang ke klan naga, hal yang pertama dilakukan oleh Xiaoyan adalah meminta Long Sitian untuk membawanya melihat keadaan Long Yi. Long Yi yang telah mengasingkan diri selama 100 tahun masih duduk bersila di kolam darah naga. Seluruh tubuhnya terperangkap di kolam darah dan benar-benar dibungkus oleh cairan merah. Aura Long Yi pada saat ini sangat lemah dan melihat hal ini Xiaoyan pun tanpa sadar mengerutkan kening. Xiaoyan benar-benar sedikit khawatir dan segera bertanya mengapa aura Long Yi begitu lemah. Menanggapi hal tersebut pada saat ini, Long Sitian berkata agar Tuan Muda Xiaoyan jangan khawatir. Long Yi dihargai oleh leluhur terkuat dari klan naga dan ia telah berhasil mendapatkan warisan. Long Yi hanya perlu waktu untuk menunggu dan ketika ia terbangun, ia akan meninggalkan tubuh roh aslinya dan memiliki darah dari klan naga. Dengan begitu, masa depan dari saudara Long Yi juga di masa depan benar-benar tidak akan terukur. Xiaoyan pada akhirnya terkejut saat mendengar penjelasan dari Long Sitian. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi akan diberkahi oleh leluhur terkuat dari klan naga. Xiaoyan pada akhirnya tertawa keras dan berkata berarti tim mereka akan benar-benar menjadi semakin kuat dan kuat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini, Xiaoyan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka pada saat ini harus memiliki nama untuk tim mereka. Dengan begitu, maka keberadaan mereka benar-benar akan bisa mendominasi semua orang. Seketika mengangguk saat mendengar perkataan dari Xiaoyan, Xiaoyan pun mengangguk dan bertanya kepada semua orang apakah nama yang bagus untuk tim mereka. Semua orang pada akhirnya merenung sebelum akhirnya Xiaoyan menjadi sosok yang pertama berbicara. Xiaoyan berkata sepertinya mereka harus menyebuti mereka dengan sebutan tinta terkalahkan tuan muda Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, serangkaian pandangan menghina pun datang kepada Xiaoyan. Sementara itu, Feng Feng juga pada saat ini mulai mengungkapkan pendapatnya. Feng Feng berkata bahwa mereka harus menyebuti mereka dengan sebutan tim dunia yang tak terkalahkan. Semua orang juga pada saat ini segera melirik ke arah Feng Feng dan Xiaoyan juga menggelengkan kelapanya tanpa daya. Xiaoyan merenung sejenak sementara semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan. Mereka menantikan Xiaoyan pada saat ini menemukan nama yang bagus. Setelah berpikir sejenak pada akhirnya Xiaoyan mulai kembali berbicara dengan perlahan. Xiaoyan pada saat ini berkata karena bahtera mereka memiliki nama atau disebut dengan Fearless Art. Kata Fearless atau tanpa rasa takut tampaknya sangat cocok dengan temperamen mereka pada saat ini. Mengapa mereka pada saat ini tidak menyebuti mereka dengan sebutan tim Fearless? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak. Ia pada akhirnya menggumamkan tim yang tak kenal takut dan itu adalah nama yang cocok. Nama ini juga cukup mendominasi dan pada saat ini ia setuju. Semua orang juga pada saat ini setuju dengan apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata dengan nama tim mereka yang baru ini tuan muda Xiaoyan tidak perlu khawatir. Leluhur Xiaoyan juga mengatakan bahwa Xiaoyan akan menerobos ke Doshan dalam waktu yang tak lama. Ketika Xiaoyan menerobos ke Doshan maka tuan muda Xiaoyan tidak perlu bertindak terlalu lelah. Dengan begitu biarkan mereka membantu memikul tanggung jawab dari tuan muda Xiaoyan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar bersemangat dan memiliki tekat di mata masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan menjelaskan bahwa musuh dari alam dewa darah ini mungkin lebih kuat daripada Xiaoyan. Pertempuran ini mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada iblis darah sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar harus memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatan masing-masing. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit lega. Waktu pun berlalu dengan semua orang yang pada saat ini menjalankan pelatihannya masing-masing. Pada saat ini sudah kurang dari 100 tahun tersisa sebelum kedatangan dari alam dewa darah. Kelan naga juga pada saat ini dipenuhi dengan aroma obat dengan Xiaoyan yang duduk bersila di depan kualianmu. Sudah ada banyak botol dan toples yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Xiaoyan. Ada juga seseorang yang duduk bersila di samping Xiaoyan dan sosok itu adalah Langtian. Ia juga pada saat ini memiliki banyak botol batu giyok yang berada di hadapannya. Apa yang disempurnakan oleh Xiaoyan adalah semua ramuan penyembuhan di atas peringkat ke-8 kaisar. Tingkat alkemis Xiaoyan telah sepenuhnya mencapai tingkat peringkat ke-8 kaisar dan obat pemurniannya yang gila selama periode waktu ini membuat Xiaoyan ingin mencoba memurnikan ramuan kaisar tingkat 9. Sementara itu Langtian juga pada saat ini benar-benar sudah mencapai ke peringkat ke-7 kaisar. Dengan peningkatan dari Langtian ini kualitas obat yang ia murnikan juga tidak cukup untuk Kiyu-Kiyu. Pil di atas peringkat ke-7 benar-benar memiliki efek yang terlalu kuat terhadap Kiyu-Kiyu. Oleh karena itu Kiyu-Kiyu pada saat ini benar-benar merasa sedikit tidak senang dengan situasi ini. Ia mengelilingi Xiaoyan setiap hari dan Xiaoyan secara acak membuat beberapa pil untuk Kiyu-Kiyu di waktu senggangnya. Identitas Kiyu-Kiyu ini masih menjadi misteri hingga hari ini bagi Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar ingin tahu apakah Kiyu-Kiyu adalah makhluk yang berasal dari dunia lain atau dari benua Dodi. Tetapi pada saat ini setelah Kiyu-Kiyu meminum banyak pil, ia masih belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan kembali teringat kepada Longyi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pemandangan di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berubah. Xiaoyan datang ke sebuah pavilion dalam sekejap mata dan Xiaowu Tian sedang duduk di seberangnya. Xiaowu Tian menyesapte sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dan segera mulai berbicara. Ia mengungkapkan ketidakberdayaannya dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidaklah buruk. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil menembus bintang satu dosian begitu cepat. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan hormat apakah senior memiliki sesuatu yang mendesak untuk Xiaoyan. Xiaowu Tian pada akhirnya mengajak Xiaoyan untuk duduk dan meminum teh terlebih dahulu. Ia lanjut berkata bahwa ia sudah merasakan bahwa aura dari alam dewa darah telah memasuki alam kekosongan Banu Wadodi. Xiaowu Tian khawatir hanya tersisa 50 tahun sebelum itu benar-benar terjadi. Ada dua aura dan ia pada saat ini merasakan salah seorang di antara mereka merupakan bintang satu dosian. Sementara itu seorang lagi pada saat ini memiliki kekuatan di bintang tujuh dodi. Xiaoyan seketika terkejut saat ia mendengar penjelasan dari Xiaowu Tian. Xiaoyan berpikir sebelumnya setidaknya akan ada satu tim dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa hanya ada dua orang yang datang. Sementara itu di sisi lain Xiaowu Tian pada saat ini kembali menjelaskan bahwa aura yang ia rasakan memang begitu kuat. Seharusnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut tetapi jaraknya masih cukup jauh. Ia tidak tahu apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak boleh lengah. Terlebih lagi alam dewa darah adalah alam tingkat menengah dan tidak bisa dibandingkan dengan benua dodi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Tetapi Xiaoyan menyadari bahkan jika yang datang adalah dosian bintang dua. Xiaoyan pada saat ini masih berani bertarung dengannya dan pertempuran ini masih bisa dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa sekarang kekuatan musuh telah diketahui. Dengan begitu maka semua orang pada saat ini benar-benar bisa menyiapkan rencana pertempuran. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika ini permasalahannya maka Xiaoyan percaya diri dalam berurusan dengan orang-orang ini. 50 tahun adalah waktu yang cukup bagi Xiaoyan untuk bertempur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih memberitahu Xiaoyan lebih baik Xiaoyan berhati-hati dalam segala hal. Jika terjadi sesuatu kepada Xiaoyan maka Xiaoyan benar-benar tidak akan dapat membantu Xiaoyan. Pasti pada saat ini ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang dari alam dewa darah. Tetapi Xiaoyan berpikir jika alam dewa darah benar-benar berani meraja lela. Seseorang mungkin akan segera menghukum tindakan mereka. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun melambaikan jubah lengan bajunya dan Xiaoyan segera kembali ke klan naga. Tubuh Xiaoyan masih duduk bersilah dan Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya dengan ringan. Hanya jiwa Xiaoyan yang baru saja pergi dan setelah kembali ke tubuhnya Xiaoyan pun segera berdiri. Bersamaan dengan hal tersebut Long Sitian juga pada saat ini sedang berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Klan naga tidak pernah memiliki seorang alkemis dan tidak ada kemungkinan untuk adanya seorang alkemis. Menyaksikan Xiaoyan memurnikan pil segera menarik banyak mata penasaran dari orang-orang di klan naga. Long Sitian yang mendatangi Xiaoyan pada akhirnya bertanya bahwa ia tidak tahu apa yang dimurnikan oleh tuan muda Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata pasokan pil ini seharusnya cukup. Xiaoyan juga sudah mendengar tentang musuh yang datang kali ini. Hanya ada dua orang yang datang ke sini dan orang-orang itu memiliki kekuatan dosian bintang 1 dan dodi bintang 7. Mereka berjarak waktu kurang dari 50 tahun dari benua dodi. Eh, maknya tirek, maknya tirek. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini... Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Long Sitian pada saat ini seketika tertawa. Xiaoyan juga seorang dosian bintang 1 pada saat ini dan banyak orang yang memiliki kekuatan bintang 8 dan 9. Long Sitian pada akhirnya segera berkata agar menyerahkan bintang 7 dodi itu kepada Long Sitian. Ada pun mengenai bintang 1 dodi, pada saat ini hanya tuan muda Xiaoyan yang bisa menghadapinya. Ternyata pada saat ini alam dewa darah benar-benar tidak sekuat apa yang dibayangkan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan berkata jika itu benar-benar hanya dosian bintang 1, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah itu, Xiaoyan pun mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya bagaimana keadaan dari Long Yi. Long Yi telah mengasingkan diri selama 200 tahun tetapi masih belum ada tanda meninggalkan pelatihan. Menanggapi hal tersebut, Long Sitian segera menjawab bahwa belum ada tanda-tanda tetapi sepertinya akan segera berakhir. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk mendengar perkataan dari Long Sitian. Masih ada waktu 50 tahun lagi dan Xiaoyan pada saat ini ingin mencoba menyempurnakan ramuan kelas 9. Xiaoyan pada akhirnya duduk bersilah dan pada saat ini menatap ke arah Long Sitian. Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini ada kandidat baru untuk Kaisar Naga. Long Sitian pada akhirnya segera berkata untuk sementara mereka pada saat ini memiliki dua kandidat. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar kesulitan untuk memutuskan. Salah satu di antara mereka adalah Xiaoyan sementara yang lainnya adalah Long Jiutian. Xiaoyan baru saja datang ke Benua Daudi belum lama ini dan kekuatannya masih belum cukup. Long Qiyong selalu membantu Xiaoyan dan ia lebih cocok untuk jangka panjang tetapi sekarang ia masih terlalu lemah untuk meyakinkan publik. Sementara itu Long Jiutian pada saat ini terlalu memiliki rasa permusuhan. Ia terlalu terburu nafsu dan terlalu mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kekuatan dan bakatnya juga yang terbaik di Klan Naga. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk membuat keputusan. Bersamaan dengan perkataan dari Long Jiutian yang terdengar pada saat ini sebuah suara wanita yang merdu segera terdengar. Suara itu bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini tidak cukup kuat. Jika begitu permasalahannya maka ia akan membantu Xi'an. Kandidat dari Kaisar Naga seharusnya ada Xi'an dan itu sudah ditentukan. Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar kata-kata itu dan mengikuti arah suara tersebut. Xiaoyan melihat seorang wanita jangkung dan seksi berjalan menuju Xiaoyan dengan tatapan yang sangat menawan. Eh angek loh. Sementara itu Long Jiutian pada saat ini menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menyapa leluhur yang ia sebut dengan leluhur Wuji. Xiaoyan juga pada akhirnya segera berdiri ketika mendengar Long Jiutian yang menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Xiaoyan juga sedikit mengepalkan tinjunya. Xiaoyan merasa tidak banyak leluhur dari Klan Naga tetapi Long Jiutian belum pernah menceritakan mengenai leluhur yang berada di hadapannya ini. Wanita ini terlihat sangat muda tetapi matanya pada saat ini memancarkan pengalaman yang seolah-olah tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan menyadari bagi orang-orang dari Klan Naga penampilan tidak dapat menentukan usia sebenarnya seseorang. Sementara itu sosok wanita muda seksi yang bernama Wuji ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia pada saat ini benar-benar sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan begitu cepat melupakannya. Sepertinya laki-laki benar-benar seperti hewan yang berubah-ubah. Setelah selesai berbicara ia memutar pinggangnya yang menawan dan perlahan bergerak ke arah Xiaoyan. Tangannya yang ramping bersantar di bahu Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terjekut. Xiaoyan segera mundur selangkah dan matanya pada saat ini seketika tenggelam. Setelah itu Xiaoyan menatap wanita di hadapannya ini dengan dingin. Perilaku sembrono dari wanita ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Xiaoyan pun menatap wanita di hadapannya dengan waspada dan untuk sesaat Xiaoyan bisa merasakan wajah ini memiliki perasaan yang familiar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak pernah mengenal senior. Xiaoyan tidak pernah melihat senior dan mengapa senior mengatakan hal tersebut. Sementara itu suara Wu Ji pada saat ini dengan sangat memsepona segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa melupakan orang yang dibantu benar-benar bukanlah sesuatu yang baik. Xiaoyan pun terkejut sesaat dan berpikir bahwa Xiaoyan telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Xiaoyan juga menyadari bahwa selama periode waktu ini Xiaoyan belum pernah bertemu dengan wanita lain. Begitu juga dengan sosok di hadapannya. Wanita di hadapannya begitu lembut dan cantik dan tidak mungkin untuk melupakannya setelah bertemu meskipun satu kali. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu Long Sitian pada saat ini benar-benar tidak tahan lagi. Long Sitian pada akhirnya segera berkata agar leluhur jangan menggoda tuan muda Xiaoyan. Long Sitian pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah leluhur Wu Ji dari klan naga yaitu gadis yang pernah tuan muda Xiaoyan selamatkan. Kekuatannya telah berangsur pulih setelah kembali ke klan dan ia benar-benar pulih ke tubuh aslinya. Mendengar hal tersebut Wu Ji pada saat ini menatap ke arah Long Sitian dengan keras karena ia benar-benar telah membongkar sandiwaranya. Wu Ji pada akhirnya memarahi Long Sitian bahwa Long Sitian benar-benar semakin berani. Sementara itu Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa wanita di hadapannya ini sebenarnya adalah gadis kecil yang telah Xiaoyan selamatkan. Hanya ada beberapa potong baju zirah hitam menutupi bagian tubuh penting dari sosok tersebut. Sosok wanita yang berapi-api di hadapan Xiaoyan ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan gadis kusam sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar berseru dan bertanya apakah ia adalah adik perempuan yang Xiaoyan selamatkan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Wu Ji pun mengangkat alisnya dan berbicara kepada Xiaoyan dengan senyum menggoda di sudut mulutnya. Ia berkata meskipun ia sangat senang ketika Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan seperti itu, bagaimanapun juga ia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini sedikit malu sementara Long Sitian berdiri dan terbatuk saat melihat situasi memalukan ini. Pada akhirnya Long Sitian segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pertempuran sudah dekat dan tuan muda Xiaoyan harus bergegas untuk memperbaiki ramuan. Setelah itu ia menoleh ke arah leluhur Wu Ji dan bertanya bagaimana kekuatan Xiaoyan telah meningkat pada saat ini. Jika menurut leluhur Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mewarisi ras naga, maka dengan begitu kaisar naga akan bisa menyebarkan berita tersebut. Mendengar Long Sitian yang pada saat ini mengalihkan pembicaraan, Xiaoyan pun segera mengangguk dan berhenti menatap Wu Ji. Xiaoyan pada akhirnya duduk bersila sendirian dan dengan hati-hati mempelajari pil di tangannya. Sementara itu Wu Ji pada saat ini tidak memperhatikan Long Sitian tetapi berjalan ke punggung Xiaoyan. Ia membungkuk sedikit dan Xiaoyan segera merasakan perasaan lembut di belakangnya dan merasa sangat tidak nyaman. Suara Wu Ji pada akhirnya terdengar seperti candu yang berada di telinga Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan tidak menginginkan esensi darah lalu apakah yang Xiaoyan inginkan? Bagaimana Xiaoyan ingin Wu Ji membalas anugerah penyelamatan atas dirinya? Mendengar suara yang dipenuhi dengan desahan, Xiaoyan pun tidak tahan dan segera berdiri sebelum akhirnya mundur. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata dengan senyum masam bahwa ini hanyalah sedikit usaha. Oleh karena itu leluhur Wu Ji tidak perlu membayar dan Xiaoyan juga adalah teman Xiaoyan. Jika senior bersih keras meminta untuk membayar maka jaga adiknya yang nakal dan keras kepala untuk Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar kikuk. Wu Ji tidak marah tetapi menutup mulutnya dengan senyum ringan. Pada akhirnya ia pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa ia akan menjaga Xi'an. Gadis ini secara alami berbakat dan memang benar Xiaoyan telah menyelamatkannya. Tetapi Xiaoyan juga telah menyakitinya dan bagaimana hal ini bisa diselesaikan. Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara dengan sedikit serius bahwa Xiaoyan telah menyelamatkannya dari Raja Pemakan Jiwa. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya maka ia khawatir senior benar-benar sudah pergi dari dunia ini sekarang. Selain itu benar-benar bukan niat Xiaoyan untuk menyakiti keberadaan dari senior. Jika memang senior benar-benar ragu dan ingin membayar kembali maka Xiaoyan akan berdiri dan membiarkan senior menghukum junior. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini Wu Ji hanya membulatkan bibirnya ketika ia berkata oh. Suara yang sangat menawan ini pada akhirnya membuat Xiaoyan terkejut. Tetapi Xiaoyan langsung tersadar dan terbatuk sebelum akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Wu Ji. Xiaoyan pada akhirnya menjelaskan bahwa Xiaoyan sudah memiliki istri selir dan anak-anak. Mendengar hal tersebut Wu Ji pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya tertawa. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki iman yang kokoh. Xiaoyan tidak seperti bajingan yang ia temui sebelumnya bernama Xia Zheng atau semacamnya. Ia pun segera melambaikan tangannya ketika berbicara sampai di titik ini. Wu Ji lanjut berkata jika ia melihatnya lagi maka ia akan menghancurkan tulang-tulangnya. Setelah selesai berbicara Wu Ji pada akhirnya menggertakan giginya. Long Sitian pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum masam. Sementara itu Xiaoyan segera menyadari bahwa Wu Ji juga salah satu wanita yang telah digarap oleh Xia Zheng Hui. Sementara itu Wu Ji pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini memutar pinggangnya yang ramping dan berjalan pergi perlahan. Ia pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya. Apapun yang terjadi jika Xiaoyan membutuhkan sesuatu maka Xiaoyan bisa mengatakannya kepada Wu Ji. Bahkan jika Xiaoyan menginginkan darah naganya ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah sosok wanita itu yang mengguncang tubuhnya dan menghilang. Xiaoyan merasakan bahwa ia adalah seorang wanita tetapi ia memancarkan aura yang kuat. Xiaoyan menyadari jika Wu Ji berada di masa jayanya sepertinya ia bukanlah karakter yang sederhana. Xiaoyan berpikir sepertinya kekuatannya setidaknya akan bisa mencapai bintang 5 dosian atau bahkan lebih kuat.